Saudara sejumlah warga berunjuk rasa dengan menghadang dan merusak bus antarkota yang melintas di Purworejo, Jawa Tengah. Warga beralasan aksi ini sebagai solidaritas terhadap keluarga korban kecelakaan lalu lintas. Sejumlah warga Banyu Urib, Kebupatan Purworejo, Jawa Tengah selasa sore menghadang bus antarkota yang melintas di jalan ringkar Soekarno-Hatta, Purworejo. Tidak hanya menghadang, warga juga merusak sejumlah bus. Masa melampiaskan kemarahannya atas kecelakaan lalu lintas yang merewaskan seorang warga. Senin lalu, bus antar jaya jurusan Solo Purworejo menabrak seorang remaja warga setempat hingga tewas. Bus yang melaju dengan kecepatan tinggi menerobos lampu merah dan menabrak sepeda motor yang dikendarai korban. Warga pun menghadang semua bus umum yang ugal-ugalan dan kebetulan melewati tempat terjadinya kecelakaan. Nyala itu gak dirgani sama sopir-sopir singgol. Terutama bis itu ya? Ya, terutama bis. Alasan mengejar waktu. Tapi aksi main hakim sendiri ini akhirnya dibubarkan polisi. Warga harus mempertanggungjawabkan aksi brutal mereka. Dua pendemo diamarkan polisi karena dituduh sebagai provokator. Sementara kasus kecelakaan itu kini ditangani Polres Purworejo. Polisi juga telah mengamankan bus antar jaya untuk penyelidikan lebih lanjut. Yontaryono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tenggara.